Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Dengan belajar bersama berbagi ilmu Seterhana semoga bermanfaat Kali ini akan menyampaikan video pembelajaran Tentang materi-materi di sekolah dasar Sebelum kita mulai jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share apabila video ini sangat bermanfaat Untuk itu marilah kita mulai video pembelajaran ini Kita belajar bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Semoga dapat tercatat sebagai amal ibadah Mari kita mulai belajar bersama-sama Tema 1 Selamatkan makhluk hidup Pembelajaran 1 Tema 1 Subtema 1 Tentang tumbuhan sahabatku Untuk kelas 6 Ada pun mata pelajaran yang tercakup dalam tema 1 yaitu Bahasa Indonesia IPA, IPS, PPKN, dan SBDP Masih-masih yang dipelajari untuk tema 1 adalah Subtema 1 KD 3.1 dan 4.1 Untuk SBDP nya adalah KD 3.4 dan 4.4 Mari kita langsung aja tentang Pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 Pengertian ide pokok Ide pokok adalah ide atau gagasan Yang menjadi pokok pengembangan paragraf Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama Nama lain ide pokok adalah Gagasan utama atau gagasan pokok Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok Kalimat utama adalah kalimat yang didalamnya terdapat ide pokok paragraf Nama lain ide kalimat utama adalah kalimat topik Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain Yang merupakan kalimat penjelas Inilah untuk pengertian ide pokok Cara menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan pengamatan Langkah-langkah untuk menemukan ide pokok Yang pertama Membaca dari keseluruhan teks bacaan Yang kedua Memahami isi teks bacaan Yang ketiga Menemukan ide pokok Ide pokok dalam dibuat skema Berawal dari sebuah paragraf Di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama Kalimat utama di dalamnya adalah ide pokok atau gagasan utama Kalau kita tarik ke atas Yang awal adalah ide pokok Dikembangkan menjadi kalimat utama Dan menjadi suatu paragraf Cara menyimpulkan teks laporan Yang pertama Membaca teks dengan seksama Dua Menentukan kalimat utama Yang ketiga Membuat kesimpulan dari teks Disini akan kita bahas Perbedaan teks deskripsi Dengan teks investigasi Teks deskripsi adalah Paragraf yang menggambarkan suatu obyek Dengan kata-kata Yang mampu merangsang indera pembaca Dalam arti ini Pentulis ingin membuat pembaca itu bisa melihat Mendengar maupun merasakan Ciri-ciri paragraf deskripsi Yang pertama Menggambarkan atau melukiskan suatu obyek Suatu benda Suatu tempat Atau suasana tertentu Yang kedua Menggambarkan Keterlibatannya panca indera Yang ketiga Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat Atau merasakan sendiri Obyek yang dideskripsikan Ciri yang keempat adalah Menjelaskan ciri-ciri obyek Seperti warna Ukuran Bentuk Atau keadaan suatu obyek secara terperinci Sedangkan teks investifikasi adalah Teks yang menggambarkan obyek pada suatu peristiwa secara terinci Laporan Laporan investigasi Yaitu laporan yang berisi hasil penelitian Pengamatan Dan penyelidikan Laporan investifikasi ini dibuat berdasarkan fakta yang ada Ada pun susunannya atau bagian-bagian dari laporan investifikasi adalah Yang pertama adalah judul laporan Yang kedua Informasi umum Yang ketiga Fakta-fakta dari data yang diperoleh Dan yang terakhir adalah kesimpulan Laporan investifikasi cirinya adalah Satu Lebih lengkap dan terperinci Dua Berasal dari wawancara Berasal dari fakta-fakta Berasal pura dari sumber informasi Baik dari wawancara Maupun studi pustaka Belajar bersama Berbagi ilmu Dengan channel Bambang Surepno Dengan seterhana Semoga bermanfaat Kita selalu beramal Dalam Memberikan Tolabul ilmi Tak lupa Berikan subscribe Like dan share Terima kasih Mata pelajaran selanjutnya Yaitu IPA KD 3.1 Dan 4.1 Perkembang Biaan Tumbuhan Tumbuhan berkembang Bia dengan Dua cara Yaitu secara Vegetatif Atau tak kawin Dan Generatif Atau kawin Secara vegetatif Ada dua cara Yaitu Vegetatif Alami Dan Vegetatif Buatan Dalam Perkembang Biaan Tumbuhan Vegetatif Ini Sifat Anak Sama Dengan Induknya Perkembang Biaan Tumbuhan Secara Generatif Atau kawin Terjadi Penyerbukan Yaitu Jatuhnya Serbuk Sari Di Kepala Putih Di dalam Bunga Terdapat Benang Sari Yang Merupakan Alat Kelamin Jantan Putih Alat Kelamin Betina Dan Sifat Anak Tidak Sama Dengan Induknya Perkembang Biaan Vegetatif Pada Tumbuhan Adalah Cara Tumbuhan Menghasilkan Individu Baru Tanpa Melalui Pertemuan Sel Jantan Dan Sel Betina Cara Perkembang Biaan Ini Disebut Juga Perkembang Biaan Tak Kawin Macam Macam Perkembang Biaan Vegetatif Vegetatif Alami Dan Vegetatif Buatan Yang Termasuk Vegetatif Alami Adalah Sepura Dengan Contohnya Adalah Tumbuhan Paku Lumut Sedangkan Vegetatif Buatan Contohnya Adalah Mencangkok Mencangkok Itu Membuat Atau Membuang Kulit Batang Dan Kamium Lalu Ditutup Dengan Tanah Dan Dibungkus Platik Sehingga Tumbuh Akar Misalnya Pada Tanaman Mangga Jeruk Jambu Vegetatif Alami Tunas Misalnya Pada Pisang Bambu Bambu Rizuma Jai Lengkuas Kunyit Temulawak Rumput Teki Umbi Lapis Bawang Merah Bawang Putih Bawang Daun Umbi Batang Kentang Ubi Ubi Jalar Umbi Akar Singkong Wartel Dahlia Lobak Dan Tunas Adventif Contohnya Cocor Bebek Sedangkan Yang Buatan Stek Daun Stek Batang Okulasi Mengenten Merunduk Dan Kultur Jaringan Masing-masing Contohnya Adalah Stek Daun Cocor Bebek Lidah Mertua Stek Batang Singkong Okulasi Menempel Biasanya Itu Tanaman Yang Kuat Ditempelkan Untuk Menghasilkan Hasil Yang Bagus Mengenten Menyambung Biasanya Tomat Yang Berakar Kuat Dengan Tomat Yang Berbuah Manis Merunduk Strawberry Alamanda Anjelir Apel Selada Air Anggur Dan Melati Dan Kultur Jaringan Perkembang Biaan Secara Generatif Ini Biasanya Memiliki Bunga Sebagai Alat Kelaminnya Ada pun Bagian-bagian Bunga Tangke Bunga Dasar Bunga Kelopak Tangke Putih Kepala Putih Mahkota Benang Sari Bakal Buah Di dalam Bunga Terjadilah Perkembang Biaan Secara Kawin Yaitu Adanya Serbuk Sari Sebagai Sel Kelamin Jantan Dan Putih Sebagai Sel Telur Atau Sel Kelamin Betina Bertemu Maka Terjadilah Pembuahan Dan Menghasilkan Buah Dan Bici Menjadilah Tumbuhan Baru Cara Penyerbukan Pada Tumbuhan Ada Beberapa Cara Yaitu Penyerbukan Yang pertama Dibantu Oleh Hewan Atau Zioidugami Binatang Yang membantu Penyerbuan Ini Biasanya Adalah Kelelawar Serangga Bekecot Burung Ada pun Ciri Bunga Yang Biasa Dibantu Serangga Adalah Warna Mahkota Mencolok Mahkota Bunganya Besar Dan Indah Memiliki Bau Yang khas Atau Harum Terdapat Nekstar Atau Kelenjar Madu Contohnya Pada Tanaman Jeruk Papaya Jambu Dan Bunga Kacang Penyerbukan Yang kedua Dibantu Oleh Air Atau Hidrogami Pada Saat Hujan Air Mengenai Serbuk Sari Menjadikan Serbuk Sari Tumpah Atau Sehingga Bisa Menaik Kepala Putih Biasanya Pada Tanaman Genggang Penyerbukan Yang ketiga Dibantu Oleh Angin Anemogami Ini Angin Menerpa Jagung Yang Melepaskan Serbuk Sari Kemudian Serbuk Sari Yang terlepas Tadi Terbang Terbawa Angin Kemudian Menempel Pada Putih Pada Bunga Jagung Lainnya Biasanya Dirinya Adalah Makutanya Bunga Kecil Warna Bunga Tidak Mencolok Memiliki Tangkai Sari Yang Panjang Tidak Memiliki Kelenjar Madu Atau Nextar Penyerbukan Penyerbukan Keempat Penyerbukan Yang Dibantu Oleh Manusia Atau Antropogami Penyerbukan Dengan Bantuan Manusia Disebut Juga Dengan Istilah Antropogami Atau Antropofili Yaitu Penyerbukan Yang Dibantu Oleh Manusia Biasanya Ini Benang Sarinya Sukar Untuk Terlepas Maka Dibantu Manusia Untuk Melepaskannya Ditempelkan Pada Putih Pada Tanaman Salak Vanili Semangka Buah Naga Angkrik Macam Macam Penyerbukan Yang Pertama Adalah Penyerbukan Sendiri Yaitu Serbuk Sari Jatuh Ke kepala Putih Bunga Itu Sendiri Jadi Bunganya Satu Serbuk Sarinya Jatuh Di Kepala Putih Di Dalam Bunga Itu Sendiri Yang Kedua Penyerbukan Tetangga Serbuk Sari Jatuh Di Kepala Putih Bunga Lain Dalam Satu Tumbuhan Yang Ketiga Penyerbukan Silang Serbuk Sari Jatuh Ke kepala Putih Bunga Lain Tetapi Tidak Satu Tumbuhan Namun Masih Sejenis Yang Terakhir Adalah Penyerbukan Bastar Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Yang Tidak Sejenis IPS KD 3.1 Dan 4.1 Bunga Yang Indah Bukan Hanya Tumbuh Di Indonesia Negara Negara Lain Seperti Negara Tetangga Pun Memiliki Bunga Yang Cantik Karena Kondisi Geografis Yang Hampir Sama Bunga Yang Tumbuh Tidak Jauh Berbeda Jenis Perhatikan Jenis-jenis Bunga Yang Tumbuh Di Negara Tetangga Seperti Bunga Kembang Sepatu Tumbuh Di Indonesia Dan Malaysia Bunga Ini Dapat Digunakan Sebagai Pewarna Di Malaysia Bunga Kembang Sepatu Dinamakan Bunga Raya Dan Merupakan Bunga Nasional Seperti Pada Gambar Di Atas Adalah Bunga Kampoja Ini Di Pulau Bali Dijadikan Perlengkapan Untuk Pacara Adat Namun Kalau Di Kampoja Ini Adalah Durk Kampa Atau Bunga Kampoja Disamit Ditemukan Di Indonesia Dan Ditemukan Pula Di Laos Ini Sebagai Perlengkapan Untuk Dekorasi Upacara Keagamaan Dan Penyambutan Tamu Malaysia Laos Indonesia Hidup Bertampingan Meskipun Berbeda Negara Namun Ketikanya Memiliki Persamaan Dalam Kehidupan Sosial Dan Budaya Masih Banyak Negara Lain Yang Memiliki Kesamaan Maka Negara Negara Yang Berdampingan Itu Menggabungkan Diri Dalam Suatu Organisasi Yang Bernama ASEAN Yaitu Persatuan Negara Negara Se-Asia Tenggara Pada Kali Ini Anggotanya Terdapat Sepuluh Yaitu Negara Myanmar Thailand Kamboja Singapura Indonesia Malaysia Vietnam Laos Filipina Dan Brunei Darussalam Kesepuluh Negara Ini Membotol Suatu Wadah Sehingga Terjalin Hubungan Kerjasama Regional Yang Erat Karena Anggota ASEAN Memiliki Kesamaan Baik Kesamaan Pengalaman Kesamaan Letak Geografis Maupun Sosial Budayanya Kondisi Geografis Asia Tenggara Letak Geografis Asia Tenggara Berada Di Antara Tiga Perairan Yaitu Samudera India Dan Teluk Benggala Berada Di Sebelah Barat Laut Cina Selatan Berada Di Sebelah Utara Dan Samudera Pasifik Berada Di Sebelah Timur Sedangkan Wilayah Daratannya Terbagi Menjadi Dua Yaitu Daratan Yang Berbentuk Semenanjung Yang Kedua Berbentuk Gugusan Kepulauan Daratan Yang Berbentuk Semenanjung Yaitu Meliputi Myanmar Thailand Laos Kamboja Vietnam Dan Malaysia Bagian Barat Sedangkan Yang Berbentuk Gugusan Kepulauan Filipina Indonesia Malaysia Timur Singapura Dan Brunei Darussalam Materi Pelajaran Berikutnya Adalah PPKN KD 3.1 Dan 4.1 Sikap Yang Mencerminkan Nilai Sile Pancasila Terutama Kita Belajari Sikap Sila Pertama Dari Pancasila Nilai-nilainya Meliputi Percaya Akan Adanya Tuhan Yang Maha Esa Serta Menjalankan Perintah Dan Menjauhi Larangannya Sesuai Dengan Kepercayaan Masing-Masing Yang Kedua Saling Menghormati Pemeluk Agama Lain Memiliki Toleransi Antar Umat Beragama Tidak Memaksakan Kehendak Antar Umat Beragama Dan Tidak Mencemooh Atau Mengejek Kepercayaan Orang Lain Kita Lanjutkan Dengan Sikap Yang Mencerminkan Nilai Sila Kedua Dari Pancasila Semua Rakyat Indonesia Memiliki Hak Yang Sama Di Mata Hukum Agama Masyarakat Dan Lain Yang Kedua Tidak Ada Perbedaan Antara Ras Satu Dengan Lain Antar Sesama Rakyat Indonesia Sikap Tinggang Rasa Dan Saling Tolong Menolong Harus Diutamakan Nilai Kemanusiaan Antar Rakyat Indonesia Harus Dijunjung Tinggi Yang Terakhir Saling Menghargai Pendapat Masing-Masing Sikap Yang Mencerminkan Nilai Silah Ketiga Dari Pancasila Satu Menggunakan Bahasa Persatuan Indonesia Antar Daerah Dua Memperjuangkan Nama Harum Bangsa Indonesia Yang Ketiga Cinta Kepada Tanah Air Indonesia Yang Keempat Mengutamakan Persatuan Dan Kesatuan Di Atas Kepentingan Pribadi Yang Terakhir Berjiwa Patriotisme Dimanapun Berada Kita Masuk Ke SB DP KD 4 3.4 Dan 4.4 Yaitu Masalah Membuat Patung Nusantara Langkah-langkah Membuat Patung Nusantara Satu Siapkan Bahan Tanah Liat Terlebih Dahulu Sudah Diberi Air Secukupnya Dua Bentuk Kepala Dan Badan Patung Menggunakan Tangan Yang Ketiga Bentuk Dan Tempelkan Bagian Tubuh Yang Lainnya Seperti Kaki Dan Tangan Ke Badan Patung Baru Yang Kempat Adalah Mengukir Bagian Tubuh Lainnya Seperti Mulut Mata Hidung Dan Lain-lain Secara Lebih Detail Menggunakan Alat Sederhana Apabila Patung Sudah Dibuat Dan Patung Sudah Kering Maka Tahap Berikutnya Adalah Pewarnaan Patung Setelah Patung Tanah Liat Kering Diberi Warna Agar Terlihat Menarik Untuk Itu Diperlukan Peralatan Yang Pertama Adalah Bahan Kita Siapkan Bahan Cat Akrilik Atau Cat Minyak Sebagai Warna Sesuai Selera Dua Koran Bekas Untuk Alas Bekerja Ketiga Air Untuk Campuran Dan Keempat Patung Nusantara Yang Telah Dikeringkan Peralatannya Yaitu Kuas Baik kuas Besar Maupun Kuas Kecil Tergantung Kebutuhan Yang Kedua Adalah Valet Atau Wadah Lain Untuk Mencampurkan Cat Langkah Langkah Pewarnaan Satu Campurkan Warna Cat Yang Kamu Pilih Dengan Air Secukupnya Yang Kedua Aduk Dalam Valet Atau Wadah Lain Secara Merata Tiga Pastikan Patung Nusantara Sudah Kering Sempurna Yang Terakhir Warnai Patung Sesuai Selera Demikian Tadi Materi Pembelajaran Tema 1 Subtema 1 Yang Kita Awali Bahasa Indonesia IPA IPS PKN Dan SBTP Namun Materi Semua Pelajaran Tadi Tercakup Dalam Satu Tema Yaitu Tema 1 Dan Subtema 1 Khususnya Terima Kasih Semoga Dapat Bermanfaat Selamat Belajar Semoga Selalu Sehat Jangan Lupa Berdoa Semoga Apa Yang Terjadi Kali Ini Segera Berlalu Dan Kita Bisa Belajar Kembali Dengan Sempurna Terima Kasih Kita Lanjutkan Materi Tema 1 Subtema 2 Pada Pertemuan Berikutnya Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh